Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada berita terkait pernyataan Pak Hendro Priyano ya disadur dari demokrasi.id dengan judul AM Hendro Priyano ungkap operasi intelijen yang paling susah dibongkar Hai demokrasi.id mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau bin General Purnairawan AM Hendro Priyano mengulas soal dunia intelijen Nah menurut General intelijen ini ada satu operasi intelijen yang paling susah dibongkar lo operasi yang dimaksud adalah operasi klandestine operasi ini memakai orang nasionalis Indonesia untuk kepentingan asing bagaimana sih kooperasi intelijen klandestine paling susah dibongkar klandestine operasi intelijen paling susah AM Hendro Priyano yang merupakan profesor filsafat intelijen pertama di dunia ini mengungkapkan bagaimana operasi klandestine susah dibongkar dalam operasi ini asing memakai orang Indonesia untuk menjalankan kepentingan nasional negara asing yang dimaksud hebatnya operasi klandestine internet ini ageng yang dipakai kadang tidak menyadari sedang digunakan dalam operasi spionasi asing lo Hai kenapa ini paling susah dibongkar soalnya itu orangnya kawan kita tapi otaknya bekerja untuk musuh kan teman kita kita sering cerita ke teman kita tak terbatas gitu tahu-tahu dia sedang dipakai dia sendiri tidak merasa dipakai jelasnya dalam percakapan di YouTube Deddy Kurbuser dikutip Kamis 18 November 2021 aktor dalam operasi klandestine ini belum tentu pembelot yang paling susah adalah aktornya adalah orang nasionalis tapi tidak sadar atau tidak sengaja sedang dipakai operasi intelijen pakai kawan sendiri untuk memudahkan gambaran susahnya bongkar operasi intelijen kalendestine ya General A.M. Apriono memberikan analogi sederhana misalnya seorang rektor di universitas yang didukung banyak orang waktu pemilihan namun pendukung rektor ini ternyata orang yang nggak suka pemerintah padahal si rektor yang didukung ini adalah orang nasionalis berpaham kebangsaan si rektor ini karena balas budi maka mendukung orang yang nggak suka pemerintah akhirnya orang ini bekerja klandestine ini dia bekerja untuk buat orang yang dia dukung bukan lagi bangsanya sendiri ini yang seringkali tidak disadari tidak sadar dia yang pentingkan kalau bangsa nasional interest kalau individu dia ada individu interest dapat jabatan lah jelasnya pada akhirnya orang yang masuk dalam perangkap operasi kalendestine ini dibelokkan sana sini sehingga susah untuk membongkar operasi intelijen jenis ini bagaimanapun udah nyatu itu dalam negara liberal demokrasi itu sangat rawan kita harus sadar ada klandestine operasi dari intelijen yang sangat berbahaya selalu setiap saat ada semua negara kan ingin memenangkan kepentingan masing-masing tuturnya nah demikian sadaraku terkait masalah klandestine atau intelijen dari Pak Endropriono baik sadaraku disini juga kita saya juga sedikit berbicara terkait masalah intelijen nah kalau Bapak intelijen seperti Pak Endropriono sudah tahu seperti ini seharusnya ada langkah-langkah ya ada langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasinya ya kalau yang saya sering sebut dulu namanya anti intelijen ya anti intelijen atau orang bilang kontra intelijen lah tapi kalau saya lebih cenderung kepada anti intelijen nah harusnya ini ada penanganannya karena cara kerja intelijen itu kan banyak caranya ya salah satunya yang disampaikan Pak Endropriono tadi ada ya kan berbagai macam bentuk kegiatan intelijen banyak sekali yang seperti yang dikupas tadi namun disini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara melawan intelijen itu sendiri ya intelijen yang digunakan oleh musuh, oleh lawan kalau berbicara bangsa, kalau berbicara negara kalau menurut saya untuk melawan itu semua yang begitu-begitu tegakkan keadilan jalankan amanah konstitusi negara yang strategis apa itu strategis masalah sumber daya alam coba sumber daya alam dikelola oleh bangsa sendiri investornya adalah rakyat sendiri nah kalau itu dilakukan maka saya yakin tidak ada lagi orang yang mau dijadikan agen-agen intelijen musuh karena karena biasanya yang mudah direkrut oleh musuh negara atau orang asing untuk menjadi agen-agen intelijennya adalah mereka-mereka yang sakit hati sakit hati karena adanya ketidakadilan yang dirasakan yang kedua maraknya pengangguran maraknya pengangguran ini adalah salah satu potensi ter ya ter rekrutnya banyak agen intelijen asing karena apa mereka butuh makan mereka butuh makan jadi itu adalah salah satu faktor maka harus ada solusi supaya orang tidak terpengaruh dengan iming-imingan uang iming-imingan jabatan atau harta yang berlebihan ya gunakanlah potensi rakyat sendiri untuk membangun negeri ini ya karena itu adalah salah satu pintu masuknya intelijen ke negara kita yaitu banyaknya pengangguran di negeri ini apalagi yang nganggur itu adalah orang-orang yang punya potensi pemikiran strategi wah lebih kacau lagi kalau mungkin yang pendidikannya masih menengah ke bawah paling bersifat agen informan tapi kalau yang yang tingkat pendidikan menengah ke atas dan mereka disipilihkan di negeranya sendiri maka tidak menurut kemungkinan mereka akan menjadi agen yang profesional untuk membantu bangsa asing maka saya beri solusi kepada pemerintah melibatkan rakyat sebagai investor dalam mengolah sumber daya alam dan batasi pengaruh-pengaruh asing dalam membangun atau mengolah sumber daya alam batasi saja karena sekali lagi seorang nasionalis sejati yang dikatakan tadi seorang nasionalis bisa berubah menjadi agen bangsa asing karena dia merasa tersakiti oleh negaranya sendiri disipilihkan oleh negaranya sendiri ya karena adanya lebih mementingkan bangsa asing daripada rakyatnya sendiri ini saja kawan mudah-mudahan negara kita ke depan semakin baik semakin maju dan damai selalu salam hormat semuanya bagi yang ingin memberikan masukan tanggapan tolong hindari caci hindari kata-kata cacian makian ya kebencian fitnahan hinaan merendahkan merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih